Intro Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Robstrick Channel Hari ini saya mau nge-repair sebuah bass Music Man Stingray Sebagai info, bass Music Man ini adalah buatan tahun 1998 Dan setahu saya, beberapa tipe Music Man pada saat itu dibuat di Jepang Jadi di belakang headstock tidak ada tulisan Made in San Luis Obispo Tapi tentunya ini tetap original Oke, setelah tadi saya buka big guard, sekarang saya akan buka plate elektroniknya Ada apa di balik sini? Yuk kita cek bareng-bareng Kita angkat Oke, wow, ternyata ini adalah pre-amp Jadi saya harus hati-hati banget dalam merepair bass ini Oke Sekarang saya copot dulu pickupnya Oh, ini bautnya khusus, jadi akan saya pakai lagi nanti Dan kita lihat di sini ternyata di bawahnya ada pegas Oke, saya keluarin dulu ya Oke, pegasnya ada 4 Oke, sip 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 Kabel dari pickup akan saya copot dulu Nah, ini saya unsolder ya Dari PMO, harus hati-hati banget nih Kecil banget luangnya Dan sisa timah akan saya tarik dengan penyedot timah ini Sekarang saya akan keluarkan pickup dari cavity-nya Oke, pelan-pelan deh Oke, ini adalah pickup asli dari Music Man Oh iya Repair kali ini adalah mengganti pickup Jadi saya akan ganti pickup Music Man-nya menjadi Seymour Duncan Bassline Oke, teman-teman sudah lihat di sini ya Sekarang kita akan unboxing Seymour Duncan Bassline-nya Apa aja sih yang ada di dalam kemasannya Yuk Oke, di sini ada karet Ini mungkin buat bantalan di bawah pickup ya Kemudian ini adalah pickup-nya Oke, sebentar-sebentar Kabelnya ada 5 Banyak banget nih Terus, teman-teman bisa lihat pickup-nya ya Wow, cool Dan tentunya hal yang penting adalah Manual book Kalau nggak ada manual book Repot nih masangnya Sekilas lihat sih, kayaknya nggak susah nih Oke, let's work Sekarang saya masukkan kabel pickup-nya ke lubang Di samping cavity Agar bisa masuk ke cavity pre-amp Oke, ukuran pickup-nya sih pas dengan lubang cavity-nya ya Jadi saya nggak perlu memperbesar lubang lagi Oke lah Nah, sekarang saya akan pasang bantalan ini di bawah pickup Fungsinya adalah untuk setting ketinggian Lebih tepatnya jarak ya Dari pickup ke senar Jadi ini wajib dipasang Fungsinya sama seperti pegas-pegas tadi Sekarang saya pasang langsung pickup-nya ke cavity body Ini adalah direct mount Menurut manual book, kabel putih, hijau, dan bare dijadikan satu sebagai ground Lalu, kabel merah dan hitam Lalu, kabel merah dan hitam dijadikan satu sebagai hot Lubang di PCB pre-amp sangat kecil Jadi, saya memutuskan untuk menambahkan kabel adapter untuk connect dari kabel pickup menuju pre-amp Di PCB ini sudah ada kode B dan W untuk memudahkan instalasi Sekarang saya akan connect kabel hitam dan merah ke kabel yang saya connect ke kode W Dan kabel putih hijau bare saya connect ke kabel dengan kode B Oke, sekarang saya akan bakar heat shrink yang fungsinya untuk menutupi solderan tadi Jadi, kabel-kabel itu tidak akan pernah ketemu deh Sekarang saya akan masukkan kembali pre-amp-nya ke dalam cavity Sekarang saya akan cek apakah wiring saya sudah benar atau mungkin ada yang salah Karena yakin itu baik, tapi cek lebih baik Yes, wiring saya berhasil Sekarang saya akan pasang kembali baut-baut di plate pre-amp ini Oh iya, pickup Seymour Duncan ini sedikit lebih besar daripada pickup original Music Man Mungkin satu mili saja bedanya Jadi, di sini saya sudah mengikir ulang slot di big guard-nya Supaya bisa terpasang dengan sempurna Baiklah, saatnya sound check Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!